Cristiano Ronaldo mencetak gol perdananya di bawah asuhan pelatih Manchester United, Eric Ten Hag. Ronaldo butuh delapan laga untuk bisa kembali mencetak gol bagi Manchester United pada musim 2022-2023. Gol Ronaldo ke gawang Sheriff Tirispol pada bebak penyisihan Liga Eropa Group E Jumat Dinihari adalah gol pertamanya musim ini. Meski berasal dari titik putih, gol tersebut menjadi yang ke-699 dalam karir pria perculuk CR7 tersebut di level klub. Pelatih Man United, Eric Ten Hag memuji performa Ronaldo saat laga kontra Sheriff tersebut. Bagi Ten Hag, CR7 terus berusaha meski usianya sudah menua dan jarang mendapatkan jam terbang, khususnya sebagai pemain mula. Eric Ten Hag mengungkapkan Ronaldo terus menjaga kebukaran dan tepat sehingga dia mencetak banyak gol. Di sisi lain, kebukarannya di usia yang sudah menginjak 37 tahun sekaligus sebagai pengalaman yang dia miliki menjadi contoh yang baik. Cara Ronaldo terus bersaing mendapatkan tempat di Manchester United justru patut ditiru. Ten Hag menilai kapten Timnas Portugal itu sangat berkomitmen dalam Liga Eropa dan totalitas kepada tim. Sementara itu, Ten Hag puas dengan hasil dan permainan Manchester United atas Sheriff Trispol pada laga kedua di pentas Liga Eropa. Ia mengatakan tim sudah bekerja keras dengan baik berkat penguasaan bola yang bagus dan pertahanan yang solid. Ia juga mengapresiasi Jadon Sanko yang mencetak gol pada laga tadi. Diketahui, Ronaldo ikut mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Manchester United atas Sheriff Trispol di laga Eropa musim ini. MU bertandang ke kandang Sheriff Trispol di Stadion Simru pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari tadi. Dalam laga tersebut, Ronaldo mencetak gol kedua Manchester United pada menit ke-39. Gol Ronaldo tercipta lewat titik putih setelah Diogo Dalot dicatukan Patrick Psoko di dalam kotak penalti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!